Hai guys ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Nah kali ini kita bakal review iOS 11 yang sudah memasuki minggu kedua setelah rilis Apple telah merilis iOS 11 dan bersama dengan merilisnya iPhone 8 serta iPhone X atau iPhone 10 Nah sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan beberapa fitur yang ada di iOS 11 angka senangnya kalau kalian mau subscribe channel ini dan like video ini oke terima kasih pastikan kalau sudah subscribe ya kita lanjutkan nah seperti yang kita ketahui beberapa fitur yang ada di iOS 11 adalah salah satunya adalah control center jadi ketika kita swipe dari bawah ke atas akan muncul control center seperti ini nah dimana cara kita membuka control center untuk settingannya kita bisa masuk ke setting kemudian control center kemudian customize control nah disini kita dapat mengatur control center yang ingin kita tampilkan ketika kita swipe dari bawah ke atas misalnya seperti ini ini bagian yang saya tampilkan sesuai dengan yang dibampilkan di bawah ini itu adalah fitur yang pertama fitur yang kedua adalah fitur low battery mode jadi ketika konsel kita dalam keadaan minim baterai kita dapat mengaktifkan fitur tersebut jadi fitur tersebut bisa kita akses dari control center nah disini bisa kita klik ini menandakan kalau iOS 11 akan menghemat daya pada iPhone kita itu adalah fitur yang kedua sedangkan fitur yang ketiga kalau kita lihat itu ada fitur perekam video bukan perekam video tapi perekam layar iPhone kita jadi di bagian sini ada bulatan kalau kita klik secara otomatis akan merekam layar kita seperti ini nah disini adalah perekaman layar iPhone kita kalau stop ya tinggal kita klik lagi secara otomatis disini akan screen recording video save to put photos jadi audio jadi video yang kita rekam dari iPhone kita maka akan tersimpan di folder foto atau di gallery nah selanjutnya adalah fitur screenshot yang kita ketahui selama ini kalau kita mengambil screenshot secara otomatis langsung akan tersimpan di folder foto atau di gallery nah sekarang kalau kita pengen ambil screenshot misalnya seperti ini secara otomatis foto tidak akan hasil screenshot tidak akan langsung tersimpan kita bisa menakukan penambahan percoretan atau apa gitu di di hasil screenshot kita seperti ini misalnya kita kasih catatan atau apa disini tidak langsung save jadi bisa di back juga kalau memang ada salah kita down itu kita delete atau kita save kalau kita save langsung masuk ke foto atau gallery kalau kita delete berarti ya akan otomatis hilang nah itu fitur yang keempat fitur selanjutnya adalah fitur dark mode jadi bisa langsung masuk ke setting saya back dulu ke setting masuk ke setting scroll ke bagian bawah kemudian masuk ke general kemudian masuk ke accessibility display accommodation nah invert color disini kita klik kita klik smart invert kalau kita aktifkan secara otomatis akan mengaktifkan fitur dark mode seperti ini jadi kalau kita buka setting tampilannya akan berwarna hitam seperti tema kalau lebih gampangnya misalnya kita membuka instagram jadi foto yang ada di instagram akan secara otomatis jadi kayak gini warnanya gak karuan nah kalau gak suka kita bisa nonaktifkan fitur tersebut masuk ke general accessibility display accommodation invert color kita nonaktifkan smart color smart invert nya nah sekarang di iMessage iMessage kita bisa mengirimkan pesan dengan sesuatu jadi misal pesannya dengan bentuk seperti ini load gentle invisible ink nah seperti ini bisa macem-macem atau bentuk bubble seperti ini seperti ini fitur lain yang ada di iOS 11 nah ada fitur lain yang mungkin ada tambahan disini ada fitur sticker menurut saya ini cukup bagus seperti ini ada fitur yang saya salah pencet ada fitur lain yang seperti ini ada Mario Bros ada sticker-sticker yang lucu yang ada di iOS 11 untuk iMessage di iOS 11 nah seperti itu itu adalah beberapa fitur yang ada di iOS 11 yang saya rasakan selama beberapa minggu penggunaan nah ini merekam video yang awal tadi fitur ini cukup membantu kalau kalian mau merekam layar kalian untuk merekam game atau semacamnya nah seperti itu semoga bermanfaat sekilas yang saya rasakan ketika memakai iOS 11 di iPhone SE yang saya pakai ini jadi semoga bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel ini nah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati